Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya tentang Augmented Reality Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang mendasar tentang Augmented Reality dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk kegiatan belajar dan mengajar di kelas ataupun bermain di rumah dengan anak Baiklah, mari kita mulai mengenal Augmented Reality Apakah itu Augmented Reality? Mari kita pecah istilah tersebut ke dalam dua kata yang membentuknya Pertama, kita punya kata Augmented atau Augment yang artinya dalam bahasa Inggris adalah menambah atau memperbesar Jadi Augmented bisa berarti ditambah atau diperbesar Kemudian ada kata Reality Saya pikir kita semua sudah tahu maknanya ya Ya, artinya kenyataan Berarti, Augmented Reality adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita sebagai penggunanya untuk mengalami dunia nyata dengan penambahan efek dari dunia virtual Melalui kamera, kita bisa menambahkan gambar bergerak misalnya atau tulisan yang terlihat hidup dan efek visual atau audio lainnya Pada suatu objek yang ada di hadapan kamera Masih bingung? Untuk membuat kita mungkin tidak terlalu bingung dengan definisi Augmented Reality Saya akan menyebutkan contoh yang paling populer di kalangan remaja dan dewasa yaitu aplikasi Pokemon Go Ada yang pernah mengunduh aplikasi ini atau bahkan mungkin memainkannya? Kita bisa lihat di sini ada dua gambar bagaimana aplikasi ini bisa dimainkan Di sebelah kiri adalah contoh di mana Pokemon Go dimainkan tanpa mengaktifkan fitur Augmented Reality Sementara di gambar sebelah kanan di mana di situ ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya yang berwarna keunguan Kita bisa melihat bagaimana fitur dari Augmented Reality-nya sudah dinyalakan Sehingga dalam gambar tersebut terlihat seolah-olah di sebelah si anjing ada Pokemon Nah, pernahkah mendengar istilah Virtual Reality atau VR? Pertanyaannya mungkin apakah VR sama dengan AR? Jawabannya mungkin bisa kita lihat di kedua gambar yang ada dalam tayangan ini Dalam salindia ini Coba sebelum saya menjelaskan lebih lanjut Dapatkah Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, sahabat semuanya Menunjukkan Gambar mana yang VR Atau Virtual Reality Dan gambar mana yang merupakan pengalaman AR atau Augmented Reality Oke Jika tadi menjawab VR itu yang kiri Kiri tangan kita ya Atau gambar pria dengan semacam alat yang dipasang di kedua matanya Dan AR itu yang kanan Dengan kamera atau tablet Dan tampak ada gambar anatom itu di manusia Maka jawabannya benar Yeay Nah, jadi VR itu memang membutuhkan semacam alat Untuk Dua-duanya membutuhkan alat Tapi alat yang dibutuhkan berbeda Kita bahas di salindia berikutnya ya Oke Nah, gambar ini saya ambil dari Link yang bisa dibaca di sebelah kiri Dan jika ingin mengetahui lebih rinci tentang perbedaan VR dan ER Boleh di klik saja linknya Sebenarnya tidak di klik Tidak klikable ya Tapi bisa di copy dan nanti Paste atau salin Kemudian Tempel maksud saya Kemudian Pecah lebih lanjut Oke Nah Jadi VR itu Dia pertama-tama harus menggunakan kacamata khusus Atau istilahnya VR Google Saya tidak salah Dan dia Membuat penggunanya itu benar-benar Tercelupkan ke dalam dunia virtual Kedalam lingkungan virtual Jadi Kita melalui kacamata tersebut Melihat dunia yang berbeda daripada Dunia yang ada di sekitar-sekitar sebenarnya Misalnya kita sedang berada di sebuah kelas Tapi karena kita menggunakan kacamata VR ini Maka Kita akan memasuki dunia yang sangat berbeda dari dunia yang asli Jadi kita dibawa keluar dari ruangan kelas Sementara itu Untuk augmented reality atau AR Alat yang kita gunakan adalah Tablet atau kamera Dan Nah ini yang berbeda Kita tidak akan dibawa ke dunia yang berbeda Kita akan tetap berada di tempat di mana kita berada Pemandangannya tetap sama Tapi kita bisa menambahkan efek-efek virtual Baik itu berupa audio, visual, atau mungkin gerakan juga Ke benda-benda yang ada di sekitar kita Nah itu bedanya ya Nah ada satu lagi Yaitu yang disebut dengan mixed reality atau MR Dimana Dunia virtual Itu digabungkan dengan dunia nyata Jadi kita sebagai pengguna aplikasi mixed reality atau MR ini Bisa mengalami kedua dunia secara nyata Kita bisa merasa berada di dunia yang berbeda Dan melakukan sesuatu di dunia tersebut MR ini juga membutuhkan kacamata khusus Dan alat lain yang dapat membuat penggunanya merasa melakukan sesuatu di dunia virtual secara nyata Biasanya dapat ditemukan di permainan seperti Nintendo, Playstation, Wii, dan sebagainya Mungkin pernah menonton bagaimana seseorang itu seperti berolahraga tenis Padahal dia hanya mengayunkan-ngayunkan semacam tongkat Nah itu adalah contoh dari mixed reality Tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut Kita akan fokus ke AR Atau augmented reality Nah dalam dunia pendidikan Secara ilmiah Milgram, Takemura, Utsumi, dan Kishino Telah menciptakan sebuah teori yang disebut The reality virtuality continuum Yang menjelaskan letak AR dan VR Dimana AR itu berangkat atau berbasis pada lingkungan nyata Ada di ujung continuum sebelah kiri Atau real environment Sementara VR berbasis pada lingkungan virtual Atau ujung continuum yang ini yang sebelah kanan Dan di tengah-tengah continuum itu adalah MR yang baru saja kita bahas Nah sekarang Mari kita kembali fokus pada Augmented reality Dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya Untuk pembelajaran di kelas ataupun di rumah Kita akan membicarakan terlebih dahulu mengenai manfaatnya Penelitian telah menunjukkan bahwa Augmented reality itu dapat pertama Membuat pembelajaran lebih menarik Kemudian yang kedua Meningkatkan motivasi siswa Yang ketiga Dapat meningkatkan kerjasama antarsiswa Ataupun antara siswa dengan guru Jadi meskipun misalnya terlihat Seolah-olah Apa ya Siswa itu hanya akan asyik dengan tabletnya sendiri Sebenarnya Dalam proses pembuatan atau Untuk mengalami AR itu Bisa dilakukan secara kolaboratif Baik antara siswa maupun antara siswa dengan guru Kemudian Menurut beberapa penelitian juga Dengan menggunakan AR ini Daya ingat siswa itu akan lebih kuat Dan lebih lama Ketika harus misalnya mengingat suatu konsep Dibanding jika tidak menggunakan augmented reality Mungkin karena visual yang menarik Membuat anak lebih cenderung ingat Kemudian yang terakhir Sebenarnya bukan terakhir Karena masih ada banyak manfaat Tapi saya akan fokus ke sini saja Katanya lebih membantu siswa Memahami konsep Lebih cepat dan lebih baik Oke Sekarang kita akan membicarakan Contoh aplikasi AR untuk pembelajaran Yang bisa digunakan di rumah maupun di sekolah Ada beberapa Sebenarnya bukan beberapa Banyak sekali Aplikasi AR Tapi memang tidak semuanya Dapat digunakan untuk belajar Ada yang menurut orang sini Istilahnya itu gimmicky Artinya dia tidak memiliki nilai pembelajaran tertentu Dan hanya membuat gambar terlihat lebih hidup Atau lebih menarik itu saja Tapi tidak ada unsur pendidikannya Nah ini saya sedang pilihkan beberapa aplikasi Yang dapat digunakan untuk belajar Baik itu di rumah maupun di sekolah Ada Farm AR Ada Metaverse Ada StoryFab Wonderscope Quiver Math Alive Expeditions Civilizations AR Nah tidak semua aplikasi ini gratis ya Tapi jikapun harus Membeli aplikasi tersebut Setahu saya sih tidak semahal Yang kita takutkan ya Misalnya Metaverse Metaverse itu gratis StoryFab itu kalau saya tidak salah Harganya 1,49 dolar Australia Jadi sekitar 15 ribu atau 14 ribu rupiah ya Itu sangat terjangkau kan Wonderscope agak sedikit mahal Dia aplikasinya sih gratis Tapi Apa namanya Kita harus membeli Ada apa disebutnya In-app purchases Artinya ketika sudah mengaktifkan aplikasi Kalau kita mau menggunakan Beberapa fitur dalam aplikasi tersebut Kita harus Membayarnya Nah ada juga Quiver Quiver dia Aplikasinya bayar Tidak semua hal yang Kita takutkan juga Cukup terjangkau harganya Dan saat kita sudah Membeli aplikasinya Banyak fitur-fitur yang gratis Quiver ini Sedikit menjelaskan Mungkin dia Mewarnai dan Kemudian gambar yang diwarnainya Bisa hidup Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Quiver Tapi hari ini kita tidak akan bahas Quiver Nah jadi Gambar-gambar yang bisa diwarnai Dan kemudian bisa dibuat hidup Melalui aplikasi Quiver ini Ada yang gratis Ada yang berbayar Tapi aplikasi Quivernya berbayar Nah itu ya Kemudian Math Alive dia Sepenuhnya harus bayar Dan cukup mahal Tapi Jika membeli untuk sekolah Terjangkau juga ya Kalau digunakan dalam tingkat sekolah Kemudian ada Expeditions dan Civilizations AR Dua aplikasi ini gratis Dan bisa dinikmati kapan saja Juga bisa digunakan untuk semua umur Nah hari ini Saya hanya akan fokus di Farm AR Oke Kalau teman-teman misalnya Masih berminat untuk mengetahui Aplikasi AR yang lain Mungkin saya bisa buatkan videonya Tolong tuliskan saja di kolom komentar Aplikasi mana yang ingin dikepas Oke Farm AR itu adalah aplikasi yang sepenuhnya gratis Kemudian isinya tentang flora dan fauna Dan bisa digunakan untuk semua umur Tapi terutama mungkin untuk anak-anak ya Juga sangat cocok atau kontekstual Jika digunakan di luar ruangan Karena kan dia flora dan fauna ya Jadi ketika kita pergi keluar ruangan Apa namanya Objek-objek seperti binatang Traktor atau Oh ada Ada traktor juga karena dia Farm ya Jadi semua peralatan yang ada di kebun Yang ada di Kebun atau di Peternakan Nah jadi ketika kita pergi keluar Misalnya kita pergi ke Taman yang ada rumputnya Kemudian kita Nyalakan Apa Fitur AR nya Kita simpan beberapa objek Seperti Yang ada di gambar ya Ada babi Ada Domba Ada sapi Mereka akan terlihat Lebih hidup ya Lebih kontekstual Lebih nyata Nah Tampilan aplikasinya seperti ini Jadi kalau kita pertama kali unduh Ini ya Yang ada Itu Ada logo Farm AR nya Seperti seorang cowboy Dengan kacamata Saya juga Mungkin kacamatanya menunjukkan virtualnya Jadi dia virtual cowboy Kita bisa Saya sarankan sih Sebaiknya kita Register saja Mendaftar saja Karena Cukup mudah ya Hanya mendasarkan email saja Atau post L Dengan Mendaftarkan Post L kita Nanti kita bisa Menyimpan Apa namanya Menyimpan Pengalaman AR yang sudah kita buat Kalau misalnya kita tidak Mendaftar Biasanya Gambar yang sudah kita buat Nanti hilang Nah setelah itu Kita aktifkan Kita klik start Kemudian Akan muncul Tulisan seperti ini Scan your surroundings To find large surfaces Nah kalau misalnya Jadi dia Membutuhkan Permukaan yang cukup Lebar ya Cukup luas Kalau sudah Ditemukan Jadi kita tinggal Cara menemukannya Mudah Tinggal arahkan saja Kamera kita Ke permukaan yang luas Boleh ke Lapangan rumput Boleh ke Apa namanya Lantai rumah Dinding kelas Sampai akhirnya Dia bisa Mendeteksi permukaan Yang diinginkan oleh Aplikasi tersebut Kemudian Akan muncul Seperti di gambar ketiga Jadi di layar Jadi di layar Nanti akan muncul Icon Simbol-simbol Seperti Kamera Kemudian yang kedua Itu Rekam Kemudian ini Dia Restart Jadi kita Ulangi lagi Dari awal Ada tombol Tanda tanya Dia Jika kita butuh Bantuan Kita bisa klik Ini Nah ini Tombol yang paling penting Tombol Tanda Tambah ya Atau plus Itu untuk Menambahkan Objek yang Kita inginkan Nah ketika Kita klik Tanda Tambah ini Kita akan Dibawa ke Layar yang Keempat Nah disini Kita bisa memilih Apa yang mau Kita Tambahkan ke Layar kamera Apakah Binatang-binatang Yang ada di Peternakan Apakah Pepohonan Ini demo Biasanya dia Apa Semacam Gambarnya lengkap Jadi Ada beberapa Tidak hanya satu binatang Kalau disini kan Kalau di Farm pack Atau trees Kita hanya bisa memilih Satu-satu Nanti Satu-satu Nanti baru kita Mungkin akan Mendapat Pemandangan yang lengkap ya Tapi kita harus membuatnya Satu-satu Nah kalau di demo pack Dia ada beberapa contoh Yang sudah Diunduh Satu-satu Sehingga Sudah lengkap Pemandangannya Misalnya Pemandangan Sualayan Yang lengkap dengan Apa namanya Kanjang belanja Kemudian Display Atau tempat Memajang buah-buahan Sayuran Dan seterusnya Dan ada beberapa Pack Atau Kumpulan Objek lainnya Yang bisa kita pilih Untuk Kita tayangkan Mudah kan Ini contohnya Misalnya Saya tadi Klik Farm pack Atau Binata-binata Yang ada di peternakan Setelah kita Pilih Misalnya Saya pilih Bebek Oke Saya klik Bebeknya Nanti akan muncul Warna hijau Nah Setelah Diklik Nanti Layar kamera Kita akan Menunjukkan Bagian yang diwarnai Hijau Nah kita harus Disitulah Dimana Disitulah Tempat dimana Kita bisa Meletakkan Si bebek Yang sudah kita pilih Tadi Jadi biasanya Nanti Kamera kita cari dulu Kita cari dulu Kita pindai Melalui kamera kita Sampai kita menemukan Bagian yang diwarnai Hijau Seperti yang terlihat Di layar Kalau sudah ketemu Bagian yang warna hijau Ini kita klik Ada kata Tab to place Nanti akan muncul lah Si bebek yang kita inginkan Kalau kita mau Menambahkan objek Yang lain Lakukan Hal yang sama Yaitu Kembali ke Layar Utama Klik Ini ya Menu tambah Klik The plus sign Klik tanda tambah Ini Dan Ulangi dari awal Sampai kita Menemukan Semua objek Yang kita inginkan Dan Meletakkannya Di tempat-tempat Yang kita inginkan juga Sehingga Membentuk Apa ya Gambar Atau Pemandangan Atau Pengalaman AR Apapun yang kita inginkan Oke Oke Tadi kita sudah Berkenalan dengan Aplikasi Farm AR Dan bagaimana Cara Menggunakannya Cukup mudah kan Sekarang Yang akan kita bahas adalah Beberapa ide Untuk mengajar Dengan Farm AR Nah ide-ide yang saya Sudah kumpulkan di bawah ini Bisa digunakan Untuk Pelajaran bahasa Ataupun Sains Misalnya Untuk ide yang pertama ya Tebak binatang Kita dapat meminta Satu atau beberapa Siswa untuk Berdiri di depan kelas Siswa yang lain Berdiri Dengan satu siswa Atau guru Misalnya memegang Tablet Atau ponsel Nah Kemudian kita pilih Binatang Untuk ditebak oleh Siswa yang berdiri Di depan kelas tadi Misalnya kita pilih Binatang Apapun lah ya Atau kita boleh memilih Tumbuhan Atau apapun Itu Nah nanti Siswa yang duduk Atau yang bersama guru Tak berdiri di depan Itu bisa memberikan Petunjuk pada Siswa yang berdiri di depan Misalnya Binatang ini Berkaki empat Dan seterusnya Nanti siswa yang di depan Itu harus Menebak Binatang apa yang Ada Yang Di layar Tampak sedang Bersama mereka Tapi mereka tidak tahu kan Karena mereka berdiri di depan kelas Sementara Siswa lain Yang Yang berdiri bersama guru Yang memegang ponsel Itu tahu Binatangnya apa Dan bisa melihat Mungkin lucu juga ya Nah ini bisa menimbulkan Keseruan tersendiri Karena Siswa bisa melihat Seolah-olah Siswa yang di depan itu Sedang bermain Atau Berdiri bersama binatang Nah ini mungkin Yang membuat Farm AR Atau Augmented reality itu Menyenangkan Untuk digunakan Belajar di kelas Ide lain Misalnya Tentu saja Bisa digunakan Untuk Kegiatan Yang Misalnya Klasifikasi Hewan Tertumbuhan Beberapa contohnya Misalnya Kita bisa Mengklasifikasikan Binatang buas Dan binatang jinak Hewan herbivora Carnivora Dan omnivora Dan seterusnya Tumbuhan juga bisa ya Karena Farm AR Juga memiliki tumbuhan Kemudian Juga bisa Untuk Topik Anatomi Hewan Dan tumbuhan Nah Itu kan Kegiatan-kegiatan yang kecil ya Kegiatan yang berskala besar Yang bersifat proyek Kelas Juga bisa loh Misalnya Kebun binatangku Atau peternakanku Ini bisa digabungkan Dengan field trip Misalnya Ke kebun binatang Atau Jalan-jalan ke peternakan Kemudian Siswa nanti diminta Untuk misalnya Menceritakan ulang Seperti apa Perkebunan Peternakan yang tadi dikunjungi Kebun binatang yang tadi dikunjungi Dan seterusnya Idenya sebenarnya Banyak Tak terbatas Karena Sebenarnya Pemanfaatan AR Dalam pembelajaran itu Tergantung pada Yang pertama Tujuan pembelajaran Kemudian Yang kedua Karakteristik siswa Dan topik pembelajaran Dan yang ketiga Kreativitas guru Juga siswa Sebenarnya ya Nah jadi Tertarik untuk menggunakan AR Di kelas Ataupun di rumah Silahkan coba dulu Farm AR ini Dan mungkin Teman-teman bisa mencoba Aplikasi yang lain Nanti boleh Berbagi Di kolom komentar Pengalamannya Seperti apa Dan ingat Jika Misalnya Ingin Saya mengulas Apa Aplikasi yang lain Tuliskan juga Di kolom komentar Aplikasi apa Yang ingin dibahas Oke Terima kasih Setelah menyimak Pembentangan Atau presenti dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Kompok 7 Yang beranggotakan Aji, Alip, Monik, Sipa Dan saya sendiri Megasutia Depi Akan menjelaskan Tentang media Dan sumber Pembelajaran Augmented Reality Di sini Materi yang pertama Akan dijelaskan Oleh Alip Silahkan Kepada Materi yang pertama Terima kasih Kepada moderator Di sini saya akan Menjelaskan Pengertian dan tujuan Dari teknologi Augmented Reality Pengertian teknologi Augmented Reality Merupakan Teknologi yang dapat Menggabungkan Benda maya Dalam bentuk Tiga dimensi Dengan lingkungan Dunia nyata Yang bersifat interaktif Yang dibuat Menggunakan komputer Wujud tiga dimensi Yang ditampilkan Bukan berupa Objek tiga dimensi Yang dapat dirasakan Wujudnya Tetapi Wujud tiga dimensi Dalam layar monitor Dapat menampilkan Tampilan real time Langsung atau tidak Langsung Fisik atau objek Sehingga Menghasilkan Informasi tambahan Pada objek tersebut Adapun tujuan Dari teknologi Augmented Reality Yaitu Menyederhanakan Objek nyata Dengan membawa Objek maya Sehingga Informasi yang ditampilkan Tidak hanya untuk Pengguna secara langsung Tetapi juga Untuk pengguna Yang berhubungan Tidak langsung Dengan user Seperti Live streaming video Sekian dari materi saya Terima kasih Terima kasih kepada Pemateri yang pertama Di sini ada Saya sendiri sebagai Pemateri kedua Akan menjelaskan tentang Peran teknologi Dalam pembelajaran Di sini Dengan adanya Media pembelajaran Yang berupa teknologi Dapat menunjang Kelancaran kegiatan Belajar mengajar Lalu Media pembelajaran Merupakan suatu alat Perantara antara pendidik Dan peserta didik Di sini Pustandi dan Subjipto 2013 Kedudukan media Dalam sistem Pembelajaran adalah Sebagai alat bantu Alat penyalur Kesan Alat penguatan Dan wakil guru Dalam menyampaikan Informasi secara Teliti Jelas dan menarik Dan yang terakhir Ada menurut Munadi 2013 Fungsi utama media Pendidikan adalah Sebagai sumber Belajar Media pendidikan Dapat menggantikan Fungsi peserta didik Sebagai sumber Belajar Karena Sumber belajar Terdiri dari Pesan-pesan Orang Bahan Alat Teknik Dan lingkungan Yang mempengaruhi Hasil belajar Peserta didik Jadi Teknologi Merupakan salah satu Komponen dari Media pembelajaran Yang digunakan Dalam proses Belajar mengajar Di sekolah Dengan adanya Media pembelajaran Yang berupa teknologi Dapat menunjang Kelancaran kegiatan Belajar mengajar Nah itu peran teknologi Dalam pembelajaran Selanjutnya Untuk Pemateri ketiga Silahkan Untuk memaparkan Materi Nah selanjutnya Ada Cara Dan Metode Augmented Reality Jadi Cara kerja Augmented Reality Terbagi dua Macam Berdasarkan Metodenya Yaitu Yang pertama Ada Merker Augmented Reality Nah Merker ini Biasanya Merupakan Ilustrasi Hitam Dan putih Persegi Dengan batas Hitam Tebal Dan Latar belakang Putih Jadi komputer Akan menggali Posisi dan Orientasi Marker Dan menciptakan Dunia virtual Tiga dimensi Yaitu Titik Dan Tiga sumbu Yaitu X Y Dan Z Nah Marker ini Sudah lama Dikembangkan Sejak 1980-an Atau Pada awal 1990-an Yang mulai Dikembangkan Untuk penggunaan Augmented Reality Nah Yang kedua Ada Markerless Augmented Reality Nah Metode ini Penggunaannya Tidak perlu Lagi Menggunakan Sebuah Marker Untuk Menampilkan Elemen-elemen Digitalnya Jadi Saat ini Markerless Augmented Reality Banyak Dikembangkan Oleh Perusahaan-perusahaan Besar Mereka Telah Membuat Aplikasi Dengan Berbagai Macam Teknik Salah Satunya Ada Yang pertama Face Tracking Nah Face Tracking Ini Merupakan Markerless Augmented Reality Yang Menggunakan Logaritma Yang Dikembangkan Sehingga Komputer Dapat Mengenali Wajah Manusia Secara Umum Dengan Cara Mengenali Posisi Mata Hidung Atau Murut Manusia Nah Kemudian Akan Mengabaikan Objek-objek Yang Lain Sehingga Objek-objek Yang Lain Yang Ada Di Sekitarnya Seperti Pohon Benda-benda Lainnya Ataupun Rumah Nah Selanjutnya 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 Akan Ditaparkan Oleh Materi Selanjutnya Terima 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 Selanjutnya Selanjutnya Yang Selanjutnya Yang Kedua Ada 3G Objek Tracking Berbeda Dengan Face Tracking Yang Hanya Mengenali Wajah Manusia Secara Umum Teknik 3G Objek Tracking Dapat Mengenali Semua Bentuk Benda Yang Ada Di Sekitar Seperti Mobil Meja Televisi Dan Lain Lain Yang Ketiga Motion Tracking Teknik Komputer Ini Dapat Menangkap Gerakan Motion Tracking Telah Digunakan Secara Ekstensif Untuk Memproduksi Film-film Yang Mencoba Mensimulasikan Gerakan Dan Yang Keempat GPS Based Tracking Teknik GPS Based Tracking Saat Ini Mulai Populer Dan Banyak Dikembangkan Pada Aplikasi Smartphone Dengan Memanfaatkan Fitur GPS Dan Kompas Yang Ada Di Dalam Smartphone Aplikasi Akan Mengambil Data Dari GPS Dan Kompas Kemudian Menampilkannya Dalam Bentuk Arah Yang Kita Inginkan Secara Real Time Bahkan Ada Beberapa Aplikasi Yang Menampilkan Dalam Bentuk 3G Terima Kasih Terima Kasih Kepada Pemateri Yang Keempat Selanjutnya Disini Ada Pemateri Yang Terakhir Yang Kelima Yaitu Monique Yang Menjelaskan Tentang Peran Augmented Reality Dalam Pembelajaran Terima Kasih Kepada Moderator Disini Saya Menjelaskan Peran Augmented Reality Dalam Pembelajaran Ada Poin Pertama Dapat Merangsang Pola Pikir Peserta Didik Dalam Perpikiran Kritis Terhadap Sesuatu Masalah Dan Kejadian Yang Ada Pada Keseharian Kedua Augmented Reality Dapat Secara Langsung Memberikan Pembelajaran Dimanapun Dan Kapanpun Peserta Didik Ingin Melaksanakan Proses Pembelajaran Yang Ketiga Dapat Memvisualisasikan Konsep Abstrak Untuk Pemahaman Dan Struktur Suatu Model Objek Memungkinkan AR Sebagai Media Yang Lebih Efektif Sesuai Dengan Tujuan Dari Media Pembelajaran Yang Terakhir Bermanfaat Dalam Meningkatkan Proses Belajar Serta Minat Peserta Didik Dalam Belajar Sekian Dari Presentasi Saya Saya Kembalikan Pada moderator Terima Kasih Kepada Pemateri Yang Terakhir Yang Membaparkan Materinya Alhamdulillah Presentasi Kami Selesai Jadi Kesimpulannya Adalah Media Pembelajaran Memberikan Peran Dan Pengaruh Yang Signifikan Pada Pembelajaran Dalam Pendidikan Salah Salah Satunya Teknologi Teknologi Tersebut Adalah Augmented Reality Teknologi Augmented Reality Tersebut Dapat Menjadi Pemacu Semangat Belajar Peserta Didik Sehingga Dapat Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar Dengan Melalui Daya Kreativitas Pengamatan Pendengaran Dan Lain Lain Mohon Maaf Bila ada Salah-salah Kata Dari Kompok Kami Assalamualaikum Walaikumsalam Terima kasih